Ehm, sebenarnya aku tau tentang naga hitam, tapi, ehm... Cerita lah, cerita, dia teman kecilku. Ehm... Jadi, naga hitam yang kau cari sebenarnya aku tau dan pernah bertemu. Naga hitam yang kau cari sekarang itu telah jadi jahat. Aku gak tau kenapa dia bisa berubah seperti itu, tapi yang jelas yang aku rasakan dia seperti dikendalikan. Dia digunakan sebagai alat untuk bertempur dan berperang. Ya, kurang lebih begitulah yang aku tau, Tuhan. Teman-teman, boleh minta tolong sesuatu gak, teman-teman? Buat yang nonton, jangan lupa di subscribe ya. Gak kerasa aku berjalan-jalan sama naga dan ternyata sudah malam. Jadi, kita akan mulai pemanasan membantai-bantai zombie dan sekalian berburu ya. Bentar, bentar, bentar. Kok ini musuhnya makin aneh ya? Makin banyak ya? Kemarin perasaan gak ada nih kuda-kuda tengkora. Bapaknya udah pake helm api, anaknya masih minta top up prepare nih. Aduh, bocil-bocil. Es cendol ngapain lo disitu? Bang, misi bang, aku makan dulu ya bang. Dan kita review sedikit apa aja yang berhasil aku buat selama 100 hari kemarin. Aku berhasil buat rumah, berhasil buat pekebunan, berhasil buat kandang babi, ayam, sapi, domba, sama tempat enceng, tempat telur naga ya. Itu aja sih yang aku buat ya. Dan sekarang kita akan buat yang lebih bagus lagi ya. Oke, kita akan coba ke kandang naga kita ya. Karena kita udah beberapa hari gak liat dia. So, Kok gak ada sih? Dia gak mungkin lari deh guys. Kayaknya dia lagi main sama temennya ya. Yaudah, kita tunggu aja sambil nyimpenin barang-barang ini. Naga, kok kemana? Jangan tinggalkan aku, naga. Kamu temen satu-satunya. Aku gak mulai nangis. Aku harus nyari nagaku. Aku melakukan perjalanan yang cukup panjang. Melewati hutan dan seterah sehari pun sudah pagi. Naga, jangan pergi. Itu dia. Aduh. Aku sudah tanya ke beberapa orang, tapi tidak ada yang tahu keberadaan naga itu. Dan berhari-hari pun tidak menemui petunjuk apapun. Dan aku pun berpikir untuk menyerah mencari naga itu. Lebih baik aku pulang saja dan mengikhlaskannya. Naga. Tiba-tiba lagi dong guys. Maafkan aku tuan karena aku pergi gak bilang dan membuatmu khawatir. Sebenarnya aku lagi mencari informasi tentang keberadaan naga hitam itu. Sekali lagi aku terima kasih ya. Dan maaf kalau aku sering merepotkanmu. Oke, sekarang sudah pagi. Saatnya kita manenin hasil tanaman kita. Plus kita tanam kembali. Menjadi petani. Nih naga kenapa dah? Udah, udah. Aku udah maafin kamu loh. Aku kasih makan si sapi. Sapi dermen. Karena kita butuh kulitnya. Ntar buat buku. Buat skop. Karena kita butuh skop. Ambil tebu. Lalu kita tanam lagi. Supaya makin banyak jumlahnya. Cari stun yang agak banyak. Untuk buat kandang naga ntar. Aku ini mining sambil agak takut gitu loh. Takut tiba-tiba naganya pergi lagi gitu. Kayak pacar yang jadi mantan. Ntar waduh. Di video yang kemarin. Itu aku sebelumnya minta kalian ngasih nama naga. Dan ada yang komen dra fire gitu. Dragon fire. Tuh, dra fire. Kayaknya bagus juga deh. Oke, kita namain dra fire aja ya. Jadi kita akan bawa dra fire pergi ke tempat yang ada pasirnya. Jangan gitu loh dra fire. Dijatuhin paksa. Aku kumpulin pasirnya karena untuk stock resource aku kedepannya. Dan kita harus bersihin daerah sini. Karena daerah sini kita akan jadiin kandang naganya gitu ya. Akhirnya setelah selesai juga untuk ngebersihin tanahnya ya. Ya walaupun banyak makan waktu ya tidak apa-apa. Dan kita akan coba ngebuat kandang naga sesuai imajinasi aku. Dan aku minta maaf banget ini kalau ntar jadinya nggak terlalu bagus. Gue bukan builder oke. Oke. Dan aku juga akan ambil kaca ini sebagai hiasan. Aku coba pasang kacanya di bagian sini biar makin bagus. Tapi malah dihancurin. Gila nggak? Tuh gitu guys. Tuh kan. Apalagi tuh sekarang ada api. Dia nyembur. Ya Tuhan. Kenapa mau draw fire? Itu teman-teman kalian. Oke. Jadi aku akan memperbaikin kerusakan yang dibuat draw fire tadi. Aduh maaf banget ya teman-teman. Aduh. Keluarga kalian banyak yang jadi korban nih. Dan aku coba naikin si draw fire. Tiba-tiba dia kayak mabuk gitu. Aku jalanin maju dia malah mundur. Nggak tau kenapa lagi nih. Kenapa nyakit apa nih draw fire nih. Sebenernya aku udah coba berbagai banyak desain gitu. Tapi karena aku kurang suka. Banyak yang aku hancurin. Untuk tanahnya bakal kita ganti sama si nether rack. Jadi aku nih sebelumnya udah pergi ke nether. Kurang lebih desain kandang naganya seperti itu. Cuma pake kabel stone sama nether rack aja. Semua item yang aku dapet ya aku simpen aja semuanya. Biar lebih rapi. Ih serem banget dong suaranya. Di malam harinya aku melakukan perang melawan zombie-zombie yang ada disini. Hampir mati dong. Zombie emas ngapain disini lo? Maafkan aku dong aku butuh makan. Cebol dong jadi bayi dia guys. Bayi manusia nih. Oh iya aku juga ketemu keluarga manusia disini guys. Tapi bedanya disini kita udah temenan gak musuhan gitu. Jadi dia gak nyerang kita lagi. Ampun enderman tadi cuman iseng doang ampun. Gak bisa kenain deh. Kok jadi dua nih? Tadi satu nih. Kok jadi dua sekarang gila? Tolong aku drop ayer. Ayo lo. Nah kan kena lo kemakan kan. Enak. Enak. Bisa bisa jadi dimakan dong sama drop ayer. Gila gila. Kita diintai dari atas gak? Gila gak tuh guys? Diintai dong. Disini juga aku buat buku tentang dragon. Melihat suatu resep. Ternyata ada alat yang bisa manggil dragon. Langsung aja aku buat si suling tadi. Ya bunyinya seperti suling atau harmonika. Ya mungkin ya. Aku coba nagarnya aku panggil disini pake suling. Dateng dong. Berarti sulingnya berfungsi ya guys ya. Ngeee. Makasih ya drop ayer kamu udah nemenin aku hari ini. Oh iya. Hari ini kita akan melakukan persiapan untuk memulai mining lagi. Mencari beberapa stun. Baru aja mau mulai mining. Eh aku sudah diserang dong. Skeletonnya pake pangan legend tuh guys. Oh iya sedikit info. Goa yang aku masukin ini. Goa yang kemarin. Kemarin di 100 hari itu sempat mati. Dan ini adalah salah satu goa yang belum gue export. Jadi masih banyak ornya lah. Ih dapet ironik dong. Ih ada perunggu sama si cul. Lumayan tuh. Aku semakin jauh lagi untuk mengeksplore. Dan makin dalam makin banyak zombie. Gua kira diamond. Ternyata titanium. Eh monyet eh monyet kaget tuh. Ketemu jurang. Waduh kalau nyeplau mati nih di. Oh iya nih. Kuburan ini bisa diambil ya. Lupa aku. Simpan item di tas. Biar gak penuh di storage. Yeay. Berhasil dapet diamond dong. Bakar semua ore yang kita dapet. Dan kita akan buat armor. Untuk si naga ya. Ya ini hasil dari mining. Sama beberapa item dari chest lah ya. Jadi kita gabungin aja. Karena diamond kita gak cukup. Untuk buat armor semuanya. Jadi kita harus pakai iron ya. Untuk sisa-sisanya. Oke. Kita buat lagi. Ini di tempat duduknya. Sama ini untuk di bagian buntutnya. Oh iya. Dan aku juga udah renovasi sedikit kandangnya. Udah aku kasih atap. Sama udah aku kasih kayak krankin ini. Biar naganya gak kabur-kabur. Oke kita pasangin ini nih. Biar makin keren lagi naga kita. Wey. Ya sebelum kita pergi agak lumayan lama. Jadi kita beres-beresin dulu nih semuanya. Semoga kalian tetap sehat ya. Walaupun ku tinggalin. Dadah. Jadi kita akan mencari naga es. Dan beberapa naga lagi. Yang belum kita dapetin. Untuk kita jadikan peliharaan. Itu dia naganya. Ada naga tuh. Ada sarangnya tuh. Disini aku ketemu naga hitam. Ya tapi bukan naga hitam yang kita cari. Terjadi pertarungan. Dua lawan satu. Aku. Draft fire. Dan naga hitam ini. Aw sakit. Ah. Biar aku tuan yang mau urusnya. Ah. Terima kasih draft fire. Kita akan melihat pertarungan antara draft fire. Melawan naga hitam. Satu versus satu. Hati-hati draft fire. Pasti kamu bisa mengalahkan naga hitam itu. Kamu sudah mempunyai armor. Dan kekuatan yang sangat luar biasa. Jangan kecewakan aku draft fire. Awas draft fire. Sudah cukup menghentikan ini semua. Kau sudah terbuka parah itu. Tenang saja tuan. Aku akan mengalahkan dia. Aku pasti bisa. Dua naga saling beradu kekuatan. Naga merah. Draft fire. Melawan naga hitam. Tidak ada yang mau mengalah. Dan pertarungan begitu singit. Tidak ada yang tahu pasti. Siapa yang akan menang dari pertarungan ini. Impact dari mereka bertarung. Kalian bisa lihat kebakaran dimana-mana. Dan itu. Wah. Kau berhasil draft fire. Kau berhasil. Seperti biasa. Kita harus ngambil item yang ada di naga ini. Aku terima kasih kepadamu draft fire. Dan daramu sekarat. Kau harus istirahat. Tidak tuan. Tidak. Kita tidak bisa istirahat. Ya sudahlah kalau itu maumu. Langsung aja aku menjara chess yang ada di naga ini. Ya semoga aja chess-chessnya bagus-bagus gitu ya. Sama amasnya juga jangan lupa ya. Kasian dia. Sepertinya dia kecapean. Loh. Loh. Eh. Kok tidur sambil jalan loh. Eh setengah sadar dia tidur lagi guys. Lebih baik kita istirahat disini dulu. Sambil nunggu. Naga ini pulih. Aduh. Naga ini nge-repotin aja dah. Naik di atas pohon dia dong. Aku mau bakar kawasan pasir. Alasannya. Karena disini ada monster. Yang nunggu gitu guys ya. Jadi kita harus bunuh dulu. Yang monster ulet-ulet gitu. Ulet semut-semut. Jadi wajib dibakar. Setelah agak aleman. Aku baru berani turun. Oke aku mulai masuk ke sarang semut ini. What the hell? Apa air ini? What this? Oh itu ibu semut. Eh. Eh bener. Eh semut tuh semut. Eh. 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 Aku gak tau fungsi item dari dia. Tapi ya kita ambil aja ya. Wah gila sih serangganya. Banyak beter. Ini baru satu sarang ya. Ada poison dong. Aduh. Terus sakit nih. Menurut kalian ini semut serangga atau apa guys. Binatang tadi atau itu alien. Komen di bawah ya. Setelah darah aku penuh. Aku baru berani lagi untuk masuk ke sarang semut. Jauh lebih dalam. Karena disini pasti banyak induk dan anak-anaknya. Ya kalau kalian ada yang tau fungsi dari semut ini apa. Komen aja di bawah. Bisa diambil di temen apa enggak guys. Atau emang dia musuh gitu. Gila dong banyak banget. Untuk mati. Apa ini udah di ujung? Atau masih ada jalan lain? Disini ada labu. Ada pohon. Dan ada kumpulan tulang ya. Tulang blok dulu tuh. Karena menurut aku udah cukup. Lebih baik kita balik lagi. Fokus untuk mencari naga. Watch. Aduh. Ada ulet bulu lagi dong. Oh ini mungkin yang tadi. Yang di atas ya guys ya. Yang ada kayak asap-asap gumpalan tadi. Nah ini nih. Kayaknya bossnya nih. Waduh. Ya buat kalian yang enggak tahu. Tadi aku sempat mati guys. Karena muncul dua boss lagi. Dan aku kalah ya. Armor aku juga rusak. Jadi ya udahlah ya. Aku mulai perjalanan baru lagi. Menggunakan armor aku. Sambil tadi aku udah ngeheal si nagaku. Jadi kita bisa jalan lagi. Ya aku bersama Shidra Fire. Naga yang paling ku sayang. Tuhan jangan menguji ku seperti itu. Perjalanan ini sangat tak jauh. Karena kita harus mencari daerah naga yang baru. Karena daerah naga di sekitar kita. Itu pada kita bunuhin. Sampailah aku di desa villager. Dan aku mampir sebentar. Untuk bertemu mereka. Anjay. Ganteng bedahannya orang. Gini bedah. Jadi jomblo. Aduh. Nyes-nyes. Maling. Astaga burung. Burung Sarah pilih lawan lho. Burung apa lagi ini. Lihatlah dan bukalah mata hatimu. Sampailah aku di suatu pulau. Tapi naganya tidak ada sama sekali guys. Ayo aku bingung sekali. Ya jadinya aku cuma ngambilin item yang ada di chest mereka. Ketemu lagi satu sarang naga di atas gunung. Wah semoga dapat naganya ini. Wah itu dia naganya guys. Itu dia. Mesti kita bunuh tuh naganya tuh. Naga hijau. Waduh main sembur-sembur aja. Kayak Mario Bros. Dah kau. Langsung aja aku ambil isi dari perut naga ini. Aku juga ketemu siat monumen. Ya aku semburin aja pake nagaku. Biar mereka mati semua. Terus jadi pertarungan yang cukup sengit. Antara aku, draft fire, dan dua naga hijau. Waduh ini gila sih. Masuk akal. Kalau kalian lihat susahnya seperti ini guys lawan naga. Apalagi kalau dua gitu ya. Aduh kusing mula gua. Mati berkali-kali lagi. Akhirnya mati semua dong. Oke lah ya waktunya kita ambil-ambilin barang mereka. Tapi sangat disayangkan kita gak dapet satu telur pun ya dari mereka. Sebenernya banyak naga yang kulauan. Tapi ya itu gak dapet telur. Susah. Pas dirumah ternyata ada kekasih si draft fire ya. Aku gak tau namanya. Tapi ini pacar ya pasti ya. Mungkin pas dia pergi dia menemukan kekasih. Komen aja ya. Menurut kalian nama pacar draft fire ini siapa ini? Karena draft fire kecapean. Jadinya aku pake si pacarnya ya. Untuk menjelajahi cari naga baru. Ketemulah aku sama si naga hitam. Sebenernya target aku tuh naga es guys ya. Lari dia curang-curang. Ambil chest-chestnya. Aku mendengar rumor. Kalau disini ada naga es. Jadi aku harus mencari naga es di pegunungan ini. Naga es. Tapi dia silver ya. Bukan biru ya. Gak apa-apa ya. Dan sama satu sapi dong. Maafkan aku naga es. Semoga kamu ngasih telur. Bunuhin slam-slam biru. Ambil batu es yang agak banyak. Batu es ini untuk netesin telur sama jadiin sarang naga. Sembur dia naga. Kalian bisa lihat sarangnya pun jadi hancur lagi guys. Yaudah lah ya. Karena tadi. Oke sekarang aku mau rapiin lobang yang ada disini guys. Karena lobang ini bakal kita jadiin sebagai kandang naga es. Untuk bahan bangunannya akan banyak menggunakan batu es. Jadi ya dicompur sama kabel stone gitu. Aku juga buat tangganya supaya gampang masuk ke dalam. Dinding-dindingnya pun juga aku ganti es supaya lebih menarik lagi. Buat lobang supaya bisa aku taruhin es. Jadi campurin kabel stone sama es gitu. Netesin telur coklat. Sama netesin telur merah. Ambil tanaman. Kasih makan. Ini bocil gak masuk-masuk nih. Naga apinya udah netes. Tapi naga coklatnya gak tau kemana. Apakah dia gagal netes atau gimana. Entahlah ya. Naga merah yang baru netes tadi. Aku masukin aja ke rumah. Ambilin tebu juga. Masih hiasan sedikit di tempat encan. Biar gak burik-burik amat. Buat tors untuk nerangin beberapa area. Supaya gak spawn asal-asalan tuh zombinya. Aku kira gagal netes. Ternyata kamu disini naga. Astaga. Dan kita akan netesin naga silvernya disini ya. Jadi aku udah liat di youtube cara netesin naga es. Gimana caranya. Ya kurang lebih seperti itu. Dan kita harus nunggu lagi agak lama ya. Tadi kita udah nunggu netesin naga merah sama naga coklat. Itu juga lumayan lama. Jadi ya sudahlah. Karena aku udah punya naga coklat. Jadinya aku harus buat tempat tinggalnya. Sama buat lab gitu ya. Jadi aku harus mulai dari sekarang. Ya. Kalau main di pc berat tetep desnya. Mati berat bos. Lagi asik-asik benerin. Tiba-tiba ada suara naga. Pasti naga es aku sudah netes. Anjay. Ya walaupun warnanya silver. Tapi tetep keren ya. Tuh kalian liat tuh. Kalau jalan tuh. Hucu kan ya. Aduh. Kejian-kejianan dia. Ya daripada hilang dan kasihan. Jadinya aku masukin ke rumah aja guys. Untung gak mati. Kalian bisa liat. Nethernya sangatlah berbeda ya. Kayak ada pasir-pasirnya gitu. Aku gak tau kenapa seperti ini. Tapi yang jelas. Nethernya keren. Disini aku tujuannya mau cari. Coards yang banyak. Untuk nge-build. Laboratorium plus kandang naga. Sampailah aku di kastil. Di kastil ini. Terjadilah perang antara aku. Dan beberapa ngapainnya. Dan disini juga. Aku harus jari yang namanya. Bless. Bless, bless, bless. Kumpulin glowstone untuk kita jadiin lampu ntar di rumah. Dan yang pastinya kita juga ngambil nether brick mereka. Ya maaf aku nyolong. Karena bahannya bagus guys. Dan item yang kita dapet dari nether ya. Kurang lebih kayak gini. Dan kita akan siapin block quartz dan nether brick dan yang lain-lainnya untuk ngebuat bangunan kita. Nah tempat ini bakal aku jadiin laboratorium sama kandang naga coklat ya di dalam gua gitu. Jadi sebelum itu kita harus kayak ngeblok-ngeblokin dulu untuk pin biar ntar naganya gak keluar-keluar gitu. Sama jangan lupa kasih penerangan biar gak ada zombie yang masuk. Rapihin dikit biar kayak keliatan gua beneran. Ada kuburan doang horror bet dah. Dan kita tembokin dulu bagian yang bolong pake si nether brick ini. Buat tangga pake blok quartz. Perluas alia labnya biar makin lebar. Ini aku percepet aja ya guys ya. Jadi udah jadi nih fondasinya. Maaf banget kalo gak terlalu bagus. Aku satuin pake quartz sama nether brick. Cari kayu untuk lantainya karena kita kehabisan kayu. Ambil pasir untuk kita jadiin kaca. Bakar pasir supaya jadi kaca. Pasang kacanya di bagian labnya. Kebakaran, kebakaran. Kita pasangin semua bagian lantainya pake kayu putih ini. Sias-ias. Buat makanan naga untuk kita kasih ke naga. Makan yang banyak ya naga. Oh iya kalo kalian punya naga buat yang coklat. Komen di bawah ya naga siapa namanya. Kasih makan naga yang es. Ya karena kurang gede kita harus cari daging lagi sama tulang ya. Kasih makan babi-babinya. Wah ah 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 matilah kalian semua. Kasihkan buat naga merah ini. Tapi ya mau gimana lagi. Gak mungkin kita kasih makan ya. Kita prioritasin yang es tetep. Bisa terbang kan. Ini udah versi sempurna ya. Gak sempurna juga sih. Level 4 atau 3 gitu. Bisa semburin es dong guys. Kalian bisa lihat es tuh beku dong. Oh my god. Kerennya. Kita berhasil membuat alat supaya kita bisa menemukan naga hitam. Terima kasih naga merah atas informasi kau. Naga hitam. Kenapa kamu jadi seperti ini? Naga hitam. Naga hitam yang kau cari sudah kubunuh. Dan aku bukan naga hitam yang kau cari. Dasar. Naga yang tidak berperikian naga. Akanku balaskan dendamku. Naga es pun mati dalam pertandingan ini. Aku tidak bisa terima. Lihat saja. Aku akan membunuhmu. Akhirnya. Aku yakin naga hitam. Pasti masih hidup sekarang. So kalau kalian mau ini konten lanjut. Ya like-nya guys ya. Ayo seribu like. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa hashtag harus like ya. Pake itu hashtag harus like guys. Mantap. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati